Hai guys kembali kita ke channel kami lapakpedia jangan lupa like subscribe and comment ya Selamat datang kembali di channel kami lapakpedia kali ini kita akan membahas perubahan legend yang terkenal semanis tumpah tenacu Udah tidak teratur adalah jurukan besurku taksi online hampir nggak berani jika mengantar daerahku yang digantarkan warganya yang hasil dikeparkir kendaranya dan berluka sama kelak padat bagi usaha kuliner daerahku adalah surganya juga apapun pasti laku yang paling terkenal adalah makanan lautnya banyak artis yang pernah mendatanginya karena dekat dengan meskipun ancor kerabuan tanjung prio padahal sebelumnya di jalan penyajahan hingga tahun 1910 tempat ini tersepi dan sungguh tak lama menyenangkan silingnya bagi kuaya dari ular beriakata ya dikenal sebagai tempat cimu anak nah jadi jika ada maya dibuang disini maya tidak akan berbau karena dilahap langsung oleh binatang buah di sekitarnya sebelum ada lampu apalagi internet aku merasakan bandara mayoran dan orang-orang di binaria teman-teman ku waktu kecil aku tinggal disini seumur hidupku tempat yang aku tinggalkan adalah rumah dari leluhurku di dikenal sebagai buku itu tidak tidak untuk mengenalnya karena mereka mendatak ke dunia ini di bantu nenek huyutku mereka kenal adalah sebutan nenek HNU tapi kita bukan bahasa huyutku ya tapi banyak yang istri yang tidak terungkap yang terjadi disini yang paling dikenal dari cerita siman Jadi kita masuk lagi nih Lileni Prancis 1856 Terdengar sorak-sorak Para pemuda sedang menyolakkan mereka yang sedang duel 6 jam sebelumnya Di sebuah festival primitri Melkom Bersama gengnya ikut berkumpul Ribuan orang memadati kok Seseorang dari kawannya bercekot mulut Dan mulai aru fisik Melkom coba untuk memisahkan Ayo kawan kita sedang melayakan Pemenangan Prancis Kita lupakan seginap masalah kita Ujar Melkom dari berkang Melkom langsung dipukul Hingga dia tersungkur Dan beberapa tentara yang memang ada disitu Menangani percayaan Nanti malam kita bertemu lagi Mari kita selesaikan, kata Melkom Dengan nafas yang benderut Mereka berkelangi di malamnya Terlihat para pemuda Begitu menikmati pertemuan saling kukul itu Lawan Melkom mulai tersudut Tapi seorang teman lawannya Mereka tertisau ke lawannya Tapi dengan cepat Melkom menangkapnya Lalu Melkom pun mulai menusupnya hingga tewas Semua orang berhamburan Pagi hari para petugas mendatangi rumahnya Ternyata yang tewas di tangan Melkom adalah Seorang anak seorang pejabat Ibu Melkom kanyet Mendengar kabar dari para petugas yang ingin menangkapnya Walaupun ibu Melkom memberitahu Melkom tidak di rumah Tapi para petugas memaksa masuk Dan tak ditemukan Melkom Malah harinya dengan langkah yang hati-hati Dia masuk ke rumahnya Lalu ibunya memeluk dia Menangis raya menyuruhnya Untuk menemui ayahnya di Indonesia Yang sedang berdinas di sana Orang tua Melkom bercerai sejak ia berumur 7 tahun Ayahnya berkebangsaan Belanda Setibanya di Indonesia Dia selalu disambutlah oleh ayahnya Melkom dekat dengan ayahnya Dia sering menemani dia Saat ayahnya tidak dinas Dia bersedap Baru kali ini ia mengikuti ayahnya berdinas Akhirnya mempunyai jadwal yang penting Di bawah pemerintahan Gubernur India Belanda Yaitu Charles Ferdinand Melkom benar-benar sangat asing Di lingkungan barunya Satu tahun sudah dia bersama ayahnya di Indonesia Dia yang mulai terbiasa dengan kebosan ayah Cahaya matahari menerjak pagi Sangat sejuk di kulit Melkom berjalan di sekitar mengikimannya Membuang penat yang membuatnya berada pergi Dia melihat alam masih ramah Dimana masih banyak pohon dan rawa Yang tak ditemukannya di tempat asalnya Dia melihat banyak wanita Yang sedang mandi dan mencuci pakaian Dia berjalan agak jauh lagi Lalu dia melihat seorang gadis Yang menarik perhatiannya Dia tak berani mendekat Dia hanya terus memandanginya Satu minggu lamanya Dia mengamatinya Kadang bertemu dan kadang tidak Ingin mendekat tapi tidak berani Seseorang dari belakang menegurnya Dia pun terkaget Dia namanya Mariam Anak kepala desa disini Jika anda menegurnya Akan banyak saingannya Anda benar Dia pantas di tempat ini Anda di mana sepertinya Bukan dari sekitar sini Kalau dari sebelah sungai sana Wajah melkom yang seperti Mamanya tidak terlihat seperti Mamanya tidak terlihat seperti Mamanya tidak terlihat seperti Mamanya tidak terlihat Dia mempunyai manat kulit yang sering Rambutnya coklat Dan kasusnya yang dia pelajari Dari pekerjaan Ma ayahnya membungkus sosok melkom Melkom yang seperti Penyakit asli Lalu Melkom berbincang Dengan orang tersebut Lagu bicaranya Yang seperti perempuan Dan cepat membuat Melkom Memasang telinganya Lebih fokus Untuk menyimak Pembicaraannya Ternyata ia sahabat Mariam Ia memang sedang menuju Ke rumah Mariam Dan ia berkenan Mengajak Melkom Untuk mengenalinya Akhirnya yang dimasikan Melkom pun tiba Dia bisa bicara Dengan gadis yang diintainya Beberapa hari ini Mariam dari kejauhan Melihat mereka berdua Hati bertanya Siapa pemuda yang disampingnya Kesampanya Kawannya langsung menghapirnya Dan bersapa Lalu Mariam bertanya Siapa yang kau ubah kesamamu Lalu Melkom menghapirnya Dan mengenalkan dirinya Kawannya celetuk Aku juga baru tahu namanya Dia dari tadi menghapimu Makanya dia aku ajak kemari Melkom yang merasa gugup menjawab Aku tadi sedikit istirahat Selesai aku berjalan jauh Kebetulan Pandanganku tertuju kepadamu Hingga kawanmu menyapaku Maluannya tersebut melalui Sedikit kesusun Perasaan yang tak ditemui Di antara pemuda Yang dikenalnya Yang tak bisa diungkapkannya Ada sesuatu dari Malcom yang membuat Mariam terkagum Lalu kawannya Mengajak Mariam pergi Duh Mariam Kulitku terbakar Kelamaan disini Kita ngobrol Di dalam rumahmu saja Malcom yang merasa Tidak nyaman Untuk memasuki rumah Mariam Akhirnya berpamitan Mariam tak berani Menahannya Walaupun ingin Mengenal banyak Tentang Malcom Hanya berharap Bisa bertemu lagi Malcom pun berharap Ada kesempatan lagi Bisa berbicara Dengan Mariam Setelah Malcom beranjak Kawannya Mariam Langsung menyindir Mariam Kelihatannya Kau tak rela Membiarkan pemuda itu Pamit Dan dari Raut mukamu Juga tak biasanya Dari pemuda-pemuda Yang kau temui Biasanya kau marah Jika aku bahasa orang Tapi kini Sepertinya kau Enggan untuk Mengakhiri Pembicaraan Dengannya Tapi aku Mengajak Memasuk ke rumah Karena aku Takut kau akan Marah padaku Ternyata Aku malah Mengecewakanmu Dengan nada Mengejek Kawannya tertawa Tapi Mariam Tampak biasa saja Walau dalam hati Bertanya Akankah dia Bertemu Malcom lagi Seminggu Malcom tidak Mengintai Mariam Perasaannya Sangat tak menentu Mariam pun begitu Ia sering melihat Sekelilingnya Berharap Dia sedang Diperhatikan Malcom Dan mendapatinya Setelah sekian lama Akhirnya Malcom menuju Kesana Alangkah bahagianya Melihat Mariam Seperti biasa Sedang menyemur Pakaian Ia terus Waspada Jika nanti Kawannya Memergokinya Lagi Setelah Mariam Selesai dengan Pekerjaannya Malcom pun Beranjak Sesampainya Di rumah Ia berencana Sore akan Kesana lagi Walau 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 Tak pernah Dilakukan Karena menunggu Pagi Saat ini Sangatlah Selama Saat ia Sampai Disana Ia tak Melihat Sosok Wanita Yang Diidamkannya Hingga Hari Hampir Gelap Tak Juga Terobati Kedua Matanya Yang Haus Akan Kehadirannya Ketika Ia hendak Beranjak Tiba-tiba Ia melihat Seorang Pemuda Mendatangi Kediaman Rumah Mariam Orang Tuanya Menyambut Baik Berapa Saat Dia Menunggu Kepulangan Pemuda Itu Hingga Saatnya Ia melihat Mariam Dia Yang Mengantar Pemuda Itu Sampai Pintunya Hatinya Mulai Bimbang Rasa Penasaran Menghampiri Hatinya Apakah Dia Kekasih Mariam Selang Beberapa Menit Datang Pemuda Lagi Ke Rumah Terlihat Dia Mengetuk Pintu Sambil Memperhatikan Penampilannya Dan Mariam Yang Membukakannya Dia Hanya Diteras Berdua Dengan Mariam Terlihat Mariam Menikmati Pembicaraannya Dia Melihat Tawa Mariam Untuk Pertama Kalinya Sebenarnya Mariam Senang Ia Tahu Malcom Memperhatikannya Tapi Malcom Tak Mengetahuinya Perasaan Senang Yang Didapatinya Membuat Pemuda Yang Berbicara Padanya Jadi Semangat Untuk Membuat Mariam Tertawa Sedangkan Malcom Dari Kejauhan Selimuti Rasa Penasaran Apa Yang Pemuda Itu Bicarakan Sehingga Mariam Tampak Bahagia Dan Menikmati Picak Kapan Rasa Senang Mariam Setelah Yang Dinantikannya Hadir Walau Sempat Mengira Ia Mungkin Tidak Akan Bertemu Lagi Dengan Malcom Ngomongan Sahabatnya Benar Malcom Memang Mengamatinya Selesai Berbincang Mariam Masuk Malcom Masih Di Sana Malcom Berjalan Tapi Ia Kembali Lagi Ia Melihat Pemuda Menuju Rumah Mariam Tapi Mengapa Ia Ke Arah Belakang Rumah Mariam Malcom Mengikuti Lalu Pemuda Itu Menyelinap Dan Ia Mengintip Melalui Celah-celah Bilik Rumah Mariam Malcom Tak Berani Menegurnya Tapi Malcom Yakin Apa Yang Sedang Dilakukan Pemuda Itu Pasti Sesuatu Yang Tidak Baik Malcom Melempar Batu Ke Arah Perlumputan Pemuda Itu Kaget Dengan Langkah Cepat Dia Meninggalkan Tempat Itu Takut Aksinya Itu Diperkoki Warga Sekitar Keesokan Pagi Seperti Biasa Dia Menuju Ke Rumah Mariam Kira-kira Di Batas Aman Dia Duduk Di Sana Sambil Mengamati Rumah Mariam Menunggu Dia Keluar Rumah Mariam Dan Kawannya Dengan Perlahan Menghampiri Malcom Lalu Kawannya Mengagetkan Malcom Anda Terketangkap Basah Sampai Loncat Malcom Terkaget Ternyata Mariam Ada Di Belakangnya Maaf Maaf Aku Bukannya Niat Jahat Aku Hanya Ingin Melihat Padiam Diam Seperti Ini Seperti Perompak Saja Kata Kawannya Mariam Merasa Tersudut Malcom Akhirnya Memberanikan Diri Mau Kau Menjadi Kekasih Mariam Terdiam Anda Siapa Dari Kampung Mana Banyak Pemuda Model Sepertimu Yang Berkata Itu Kepada Mariam Aku Sungguh Sungguh Mengatakan Ini Hampir Sebulan Aku Bertemu Dengan Mu Tapi Nyaliku Terlalu Kecil Dan Aku Tidak Pernah Menjalin Hubungan Dengan Wanita Teman 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 Aku Tak Pun Wanita Yang Kekenal Satu Satunya Adalah Ibuku Aku Tak Tahu Harus Mengetahkan Apa Kepadamu Ini Karena Desakan Temanmu Aku Berani Mengutarakannya Bukan Karena Aku Ada Niat Jahat Padamu Jika Memang Kau Tak Percaya Aku Janji Aku Tak Akan Kembali Lagi Dan Menemuinu Baik Aku Percaya Padamu Aku Ingin Kau Buktikan Jawab Mariam Kawannya Menambai Kau Harus Siap Siap Hadapi Ayahnya Mariam Dia Sangat Galak Jika Bertemu Dengan Orang Yang Baru Dikenalnya Mencari Mariam Bisa Bisa Kau Pulang Tinggal Nama Baik Aku Akan Kerumah Mu Sore Ini Sesampainya Di Rumah Malcolm Sangat Gerisah Dia Bertanya Kepada Tukang Kebun Tentang Perasaannya Dia Butuh Sekali Orang Yang Bisa Memahaminya Saat Ini Oh Nak Malcolm Sedang Jatuh Cinta Ya Malcolm Dan Tukang Kebun Sangat Dekat Ia Belajar Bahasa Indonesia Darinya Selama Satu Tahun Di Vatavia Teman Malcolm Hanya Dirinya Karena Memang Dia Suka Tanaman Setelah Memberi Tahu Nama Gadis Itu Ternyata Dia Kenal Karena Orang Tuanya Kepala Desa Di Tempat Tinggalnya Malcolm Sangat Senang Pembicaraannya Nyambung Dalam Hatinya Mengapat Aku Ceritakan Saja Dari Dulu Mariam Bukan Hanya Cantik Dia Juga Baik Hati Banyak Pemuda Yang Jatuh Hati Padanya Bahkan Hampir Setiap Hari Banyak Yang Menghampiri Rumahnya Dan Keluarganya Juga Sangat Ramah Malcolm Bertanya Tapi Kudengar Ayahnya Sangat Galak Siapa Yang Berkata Padamu Aku Sangat Mengenal Beliau Tidak Pernah Kulihat Sekalipun Dia Marah Lalu Malcolm Menyuruh Tukang Kebunnya Untuk Tak Memberitahu Siapa Dirinya Dia Mohon Dengan Sangat Kepadanya Dan Yang Terpenting Keluarga Mariam Karena Dia Anak Orang Penting Setelah Gubernur Hindia Belanda Jika Ketempat Mariam Saja Dia Harus Diam Diam Agar Pengawal Pribadinya Tidak Mengikutinya Dia Terbiasa Bersama Ibunya Di Perancis Menjadi Anak Orang Biasa Dia Tak Mau Menyombongkan Jabatan Ayahnya Bahkan Di Sekitar Kediamannya Saja Dia Jarang Bergaul Karena Terlalu Banyak Aturan Pakaian Dan Penampilan Pun Harus Serba Mewah Pada Sorenya Dia Menuju Rumah Mariam Dengan Semangat Dia Mengetuk Pintu Rumah Dia Tak Menyangka Yang Menyambut Mariam Dengan Penampilan Yang Tak Biasa Aku Tak Menyangka Engkau Yang Membukakan Pintu Aku Cepat Agar Bukan Ayahku Yang Membukakan Pintu Padahal Mariam Memang Sudah Menantikannya Malcolm Lalu Duduk Di Teras Dan Mariam Membuatkan Kopi Untuk Dia Baru Mereka Berbincang Sejenak Kawannya Datang Waduh Kawanku Yang Bermulut Kaleng Datang Besok Pagi Kau Tunggu Aku Ya Disana Jangan Bilang Ke Dia Mariam Kau Cantik Sekali Sepertinya Kau Mempersiapkan Kedatangannya Ya Aku Tidak Niat Ganggu Kebetulan Aku Berada Di Sekitar Sini Boleh Aku Ikut Kalian Berbincang Bincang Semua Pembicaraan Didominasi Oleh Kawannya Malcolm Dan Mariam Hanya Jadi Pendengar Malcolm Pamit Untuk Pulang Terlalu Berat Menjalani Malam Keheningan Sekelilingnya Makin Membawanya Kewajah Mariam Pagi Pagi Sekali Malcolm Berjalan Menuju Rumah Mariam Hatinya Tidak Sabar Ingin Bertemu Mariam Kira Kira Satu Jam Mariam Keluar Menjemur Pakaian Mariam Melambaikan Tangan Agar Malcolm Menunggunya Sebentar Kemudian Mereka Berjalan Menuju Entah Kemana Hingga Mariam Berkata Aku Ingin Jalan Jalan Ketaman Seberang Sungai Sana Dulu Waktu Kecil Aku Suka Main Bersama Kawanku Yang Bawel Itu Sesampainya Di sana Mariam Melihat Banyak Pasangan Yang Berada Di Sana Lalu Mariam Aku Kesal Sekali Tempat Mainku Dijadikan Tempat Mereka Lagian Kau Kau Melaki Masa Kau Tega Aku Yang Dipukulin Mereka Tenang Saja Jika Mereka Memukul Limu Aku Juga Tidak Akan Tinggal Liam Aku Pasti Membantumu Berani Juga Perempuan Hati Malcolm Terkagum Mari Kita Ke Pusat Kota Disana Banyak Jajanan Namun Malcolm Menolaknya Dia Takut Ada Yang Mengenalinya Yaudah Aku Jalan Sendiri Saja Mariam Melangkah Maju Akhirnya Malcolm Pun Mengikutinya Mengapa Kau Tak Mau Kesana Kau Tidak Punya Uang Jangan Takut Aku Akan Mentraktirmu Bukan Itu Mariam Aku Hanya Tak Suka Keramaian Apa Kau Sedang Dicari Petugas Mungkin Kau Penjahat Yang Suka Bawa Kabur Para Wanita Mengapa Kau Menuduh Kau Seperti Itu Dan Mengapa Kau Mau Ikut Bersamaku Aku Apa Kau Yang Mengikuti Malcolm Terdiam Kita Berjalan Cukup Jauh Tetapi Dari Tadi Kulihat Sepertinya Tidak Ada Yang Mengenalimu Kau Bilang Kau Dari Kampung Sini Aku Aku Jarang Keluar Dan Aku Juga Baru Pindah Lihat Di Sana Aku Sangat Suka Sekali Makanan Itu Maria Memotong Pembicaraan Malcolm Lalu Mereka Makan Di Sana Malcolm Bertanya Mengapa Kau Mau Jalan Bersamaku Lalu Maria Menjawab Kalau Lagi Makan Jangan Bicara Nanti Kau Bisa Mati Tersedak Dan Siapa Yang Mau Jalan Denganku Lagi Di Perjalanan Pulang Malcolm Menanyainya Lagi Lalu Maria Menjawab Karena Kau Orang Yang Tak Kukenal Dan Kau Juga Tak Mengenal Keluarga K Banyak Lelaki Yang Datang Kerumah Ku Sangat Membosankan Karena Aku Sudah Mengenalnya Dari Mereka Kecil Hanya Melihatku Karena Aku Cantik Dan Sopan Dan Sebagainya Aku Mesti Pura-pura Seperti Itu Di Depan Mereka Bukannya Aku Sombong Kau Juga Mau Jalan Denganku Karena Paras Wajah Kukan Sekarang Kau Dikit Tahu Tentangku Besok Masih Mau Jalan Denganku Aku Sangat Menyebalkan Bukan Bagimu Tidak Kata Malcolm Lalu Maria Teriak Seraya Minta Tolong Lalu Orang Orang Mendatanginya Apa Yang Pria Ini Lakukan Terhadap Mu Malcolm Kaget Dia Juga Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Lalu Mariam Berkata Dia Kepedasan Dan Butuh Air Malcolm Yang Hampir Dikeroyok Mencari Air Untuk Mariam Lalu Mereka Melanjutkan Perjalanan Bagaimana Kau Masih Mau Jalan Bersamaku Lagi Malcolm Terdiam Hingga Sampai Dekat Rumah Mariam Mariam Berkata Sampai Sini Saja Nanti Orang Tahu Kau Bersamaku Aku Dikira Kekasih Tiga Hari Lagi Seperti Tadi Jika Kau Masih Ingin Jalan Bersamaku Datanglah Kembali Mariam Menutup Pembicaraan Selamat Datang Malam Silahkan Siksa Aku Lagi Hati Malcolm Berkata Pasrah Aku Tidak Mungkin Bisa Menunggu Selama Itu Esok Sorenya Dia Mendatangi Rumah Mariam Tapi Dia Hanya Melihat Dari Kejauhan Dan Dia Melakukan Seperti Itu Hingga Tiga Hari Sebelum Bertemu Dengan Mariam Sekarang Kita Jalan Kemana Ucap Mariam Terserah Kau Saja Mariam Benar Kau Tak Menyesal Lalu Mereka Berjalan Di Tengah Jalan Mariam Berkata Kau Lihat Orang Itu Aku Sangat Benci Melihatnya Mau Kau Membantuku Menghabisi Nyawanya Dia Telah Melecehkan Aku Malcom Melihat Wajah Yang Beringas Dan Berkerawakan Besar Itu Nanti Aku Ditangkap Bagaimana Kau Mau Membantuku Tidak Mariam Mendesak Lalu Malcom Berjalan Ke Arah Orang Tersebut Lalu Mariam Bertriak Halo Pak Somat Itu Dia Temanku Ingin Berkenalan Dengan Mu Malcom Semakin Bingung Dalam Hatinya Dia Kenal Lagi Di Permainkan Mariam Sangat Sopan Pak Somat Berjabat Tangan Dengan Malcom Pak Ini Dari Ayahku Mariam Membelikan Sesuatu Ke Pak Somat Kami Pamit Dulu Ya Baik Hati-hati Di Jalan Dan Terima Kasih Mau Mengantatkannya Jawab Pak Somat Lalu Mereka Pergi Kau Suka Sekali Mempermainkan Aku Kau Suka Sekali Memperhatikan Aku Mariam Tak Mau Kalah Aku Tau Kau Pada Malam Dimana Aku Bersama Temanku Di Teras Kau Di Kejauhan Mengamatiku Malam Yang Mana Jawab Malcolm Memang Berapa Kali Kau Mengamatiku Maksud Kapan Waktu Pagi Aku Memergokimu Malam Sebelumnya Kau Mengamatiku Aku Tertawa Kencang Hingga Kawanku Bicara Makin Lanjut Padahal Dia Bicara Sangat Membosankan Dia Tak Tahu Aku Sedang Menertawa Imu Di Bawah Pohon Yang Rindang Mereka Duduk Bersama Lalu Mariam Memegang Tangan Malcolm Beda Sekali Ya Tangan Wanita Dan Pria Ucap Mariam Seumur Hidupku Baru Kali Ini Aku Memegang Tangan Pria Tangan Ayahku Tidak Sekeras Ini Ucap Mariam Mungkin Ayahku Sudah Tua Karena Mereka 20 Tahun Bersama Baru Mempunyai Anak Aku Juga Baru Kali Ini Memegang Tangan Wanita Sangat Lembut Dan Halus Seperti Kain Supra Yang Menyentuh Kulitku Sebenarnya Aku Tertawa Tenang Saat Malam Itu Melihatmu Aku Tak Menyangka Bisa Melihatmu Lagi Setelah Sekian Malam Aku Kira Kau Akan Mundur Setelah Kewakimu Mujuk Ternyata Kau Kejantan Angku Lalu Mariam Berbaring Di Pelukan Malcolm Seperti Kilat Menyambar Dan Tsunami Menerjang Jiwa Dan Tubuhnya Malcolm Kenapa Kau Sangat Kementar Jangan Takut Aku Tak Melanjani Engkau Aku Juga Baru Pertama Bersamamu Aku Tak Tuhan Dan Damun Kau Tak Asing Pertama Melihatmu Aku Seperti Pernah Mengenalmu Wajahmu Yang Tak Asing Di Jiwaku Mariam Mengutarakan Isi hatinya Dalam hatinya Malcolm Hanya Berkata Tidak Aku Juga Terus Dan Terus Karena Bibirnya Terbungkam Kata Kata Mariam Yang Melegakkan Keraguan Di Halam Segini Malcolm Menyambut Mariam Dan Malas Memeluk Mariam Terlihat Mariam Tertidur Dia Tak Berani Gerak Tak Ingin Gadis Intiannya Terbangun Pohon Pohon Yang Rindang Dan Alang Selabuh Memberikan Resul Cinta Mereka Saat Mariam Mariam Tersadar Dia Tegak Dia Merasa Seperti Perempuan Yang Sudah Terbiasa Diperlukan Laki-laki Maaf Bukannya Saya Kurang Ajar Atau Apapun Setiap Malam Aku Tak Bisa Tidur Menunggu Tapan Kita Akan Berkenuh Mariam Menjauh Namun Malcolm Meneriki Dan Mengeluk Erat Tidak Mariam Jangan Menjauh Dariku Apa Yang Kau Rasakan Semuanya Sama Apa Yang Kulalui Malam Berat Kulewati Keheningan Membawaku Selalu Teringat Wajahmu Setiap Inci Kata-katamu Itu Semua Yang Kurasakan Setiap Hari Aku Salu Mengamatimu Di Kejauhan Rumahmu Aku Sangat Takut Setiap Lelaki Yang Datang Ke Rumahmu Akan Membawamu Pergi Jauh Dariku Mariam Terhentak Mengapa Kau Biarkan Aku Larut Dalam Penantian Kau Rasakan Padaku Melko Menjawab Aku Terlalu Menyimpan Tak Bisa Kumuntakan Semua Cinta Yang Membanggu Jiwa Dan Mulutku Wajahmu Menciutkan Nyaliku Saat Kau Berlalu Menuju Anganmu Aku Tak Pernah Sampai Demikian Embun Pagi Menuntunku Kebayanganmu Hingga Matahari Meninggi Aku Hanya Bisa Melihatmu Di Kejauhan Saat Ini Akan Menjadi Selamanya Tiga Bulan Lalu Mariam Mulai Mempertanyakan Tentang Keluarga Melko Dengan Banyak Alasan Atau Menghindari Pertanyaan Setelah Melko Mengantar Mariam Ke rumahnya Mariam Mengikutinya Dari Belakang Kecurigaannya Benar Karena Dia Melewati Kampung Tempat Tinggalnya Dia Terus Menerjang Malam Mencari Tahu Tujuan Kekasihnya Hingga Sampai Penjagaan Yang Ketat Kelihat Melko Masuk Ke arahnya Mariam Tidak Berhenti Mengikuti Hingga Dia Dihadang Oleh Para Penjaga Dan Menanyainya Lalu Mariam Teriak Memanggil Melko Alam Ketujutnya Melko Melko Melihat Mariam Apa Yang Kau Lakukan Disini Apa Yang Terjadi Jika Kau Sampai Mengalami Buruk Aku Akan Sangat Terluka Dimana Kau Tinggal Mengapa Mereka Membiarkan Memasuk Kau Sudah Membohongi Kau Selama Ini Ternyata Kau Maaf Mariam Akan Kujelaskan Besok Lalu Melko Menyuruh Salah Satu Pengawalnya Untuk Membawa Kereta Kuda Dan Mengantar Mariam Pulang Kira-kira Tidak Jauh Dari Rumah Mariam Melko Menyuruh Pengawalnya Untuk Pulang Tapi Salah Satu Dari Pengawalnya Menolak Perintah Melko Dan Terus Mengikuti Melko Lalu Melko Berjalan Bersama Mariam Mau Apakah Menemaniku Malam Ini Ucap Mariam Aku Tak Mungkin Melakukan Itu Bagaimana Nanti Orang Suamu Menilai Kitab Kita Menyidinak Masuk Aku Tidak Mengunci Jendela Kamarku Kau Tidak Lihat Pengawalku Terus Mengikuti Aku Serahkan Padaku Lalu Mariam Menghampiri Pengawal Itu Dengan Bahasa Belanda Ia Katakan Aku Dan Tuan Mu Ingin Bercinta Apakah Kau Mau Mengintip Kami Tidak Banyak Bicara Pengawal Itu Langsung Berjalan Pulang Apa Yang Kau Katakan Padanya Mengapa Dia Mengikuti Perintah Mu Mariam Tak Mau Membahas Lalu Melkom Dan Menyinap Masuk Sampai Di Kamarnya Mariam Menyuruh Melkom Duduk Di Depan Tempat Tidurnya Kau Duduk Lah Di Sana Aku Hanya Ingin Mengamatimu Sampai Aku Tidur Jika Aku Sudah Terlelap Kau Pulang Melkom Menjawab Melihatmu Hingga Kau Menutup Mata Adalah Harapanku Kesokannya Melkom Datangi Rumah Mariam Dan Menjelaskan Semua Tentang Dia Ternyata Memang Kau Bukan Orang Sini Aku Yakin Mamamu Mempunyai Kulit Yang Bagus Sepertimu Mengapa Kau Memilih Aku Aku Yakin Wanita Eropa Lebih Cantik Daripadaku Kau Juga Mengapa Memilih Aku Dulu Waktu Aku Mengamatimu Banyak Pemuda Yang Menatang Rumah Oh Itu Mereka Menaji Utang Pada Ayahku Sambil Ketawa Mariam Membalas Sudah Penel Hanya Sukacita Yang Terus Mengimuti Percinta Mereka Hingga Pada Suatu Hari Mariam Mendapat Kabar Bahwa Ia Akan Dijodohkan Dengan Anak Saudagar Kerabat Ayahnya Mariam Yang Selalu Menyunjung Minggu Mariam Tak Beranjak Dalam Kamarnya Dia Tak Mau Bertemu Siapapun Hingga Suatu Malam Melkom Nekat Menyelinap Ke Pekarangan Mariam Dan Dengan Pelan Dia Mengetuk Jendela Mariam Setiap Setengah Jam Ia Mengetuk Jendela Mariam Hingga Kelima Kali Mariam Memuka Jendela Lalu Mariam Keluar Dari Jendela Dan Memeluk Erat Melkom Ia Menangis Dan Mengajak Melkom Agak Menjauh Dari Rumah Aku Akan Dijodohkan Melkom Dan Aku Tak Bisa Menolak Bagi Ku Restu Orang Tua Adalah Mas Depanku Bagaimana Denganku Mariam Aku Tak Mungkin Bisa Kehilangan Mau Kau Malam Ini Kita Pergi Bersama Dan Tak Akan Kembali Lagi Ayah Ku Bisa Mengatur Perjalanan Kita Keluar Negeri Tidak Melkom Walaupun Aku Harus Kehilangan Aku Tak Mungkin Melupai Perasaan Orang Tuaku Yang Telah Membesarkan Aku Aku Harus Bagaimana Mariam Aku Tak Mungkin Bisa Hidup Tanpamu Mariam Hanya Menangis Tak Ada Kata Kata Darinya Untuk Bisa Menangkan Melkom Baiklah Besok Aku Akan Melamarmu Jika Aku Ditolak Aku Akan Mengakhiri Hidupku Aku Berjanji Di Jembatan Ini Padamu Datanglah Sendiri Saja Aku Akan Sangat Menantinya Karena Keputusan Ayahku Besok Menentukan Masa Depan Kita Lalu Mariam Meninggakkan Melkom Sendiri Penolakan Dan Kecewaan Membayangi Langkah Melkom Esoknya Dalam Perjalanan Menuju Rumah Mariam Hingga Sampai Depan Pintu Rumah Mariam Jantungnya Tidak Berhenti Berdebar Lalu Ia Mengutuk Pintu Mariam Ayahnya Yang Memukakannya Maaf Nak Sepertinya Mariam Tak Mau Menemui Siapapun Saya Kemari Mau Bertemu Dengan Bapak Oh Iya Silahkan Masuk Detak Jantung Melkom Makin Kencang Mendengar Melkom Datang Mariam Keluar Tamah Dengan Wajah Yang Sangat Sedih Walau Mariam Coba Riam Tapi Tak Menutupi Panas Yang Habis Menangis Mariam Menyiapkan Minuman Buat Mereka Setelahnya Dia Duduk Di Samping Ayah Ada Apa Apa Yang Ingin Kau Bicarakan Kelihatannya Sangat Serius Saya Panggilkan Ibu Dulu Lalu Ayah Memanggil Ibu Mariam Ayo Nak Apa Yang Ingin Anda Bicarakan Saya Dengan Mariam Terlalu Lama Berhubungan Saya Sangat Mencintai Mariam Dan Saya Ingin Menikarinya Saya Sebagai Ayah Mariam Tidak Bisa Berbuat Banyak Saya Beberapa Hari Ini Diskusi Dengan Isi Saya Saya Tahu Mariam Adalah Anak Penurut Dia Tidak Mungkin Menolak Permintaan Ayahnya Saya Membesarkan Mariam Dengan Segenap Cinta Dan Kasih Hingga Kami Melihat Mariam Persedih Beberapa Hari Ini Tapi Mariam Tak Bicara Sedikitpun Tentang Kesedihannya Lalu Ayahnya Bukanya Mariam Apakah Kau Menerima Lamaran Pemuda Ini Mariam Mengangguk Lalu Tersungkur Di kaki Ayahnya Mengapa Kau Tak Bilang Mariam Kepada Ayah Ini Mengenai Masa Depan Mariam Ayah Akan Sangat Bersalah Jika Memisahkan Kalian Setiap Kami Tanya Kau Selalu Belum Ada Yang Cocok Ayah Sudah Berjanji Kekawan Ayah Dia Juga Sering Mengunjungimu Tapi Ayah Janji Kebahagian Yang Ayah Utamakan Kami Menerima Lamaran Melkom Mariam Anak Kami Satu Satunya Jagalah Dia Bahagiakan Dia Apa Yang Dipilih Mariam Adalah Restu Kami Melkom Sangat Terkagung Mereka Keluarga Saling Menyayangi Dan Saling Peduli Mariam Juga Tidak Mau Kau Ajak Tanpa Restu Orang Tuanya Lalu Melkom Dengan Mata Yang Berbinar Berkata Saya Sangat Mencintai Mariam Saya Tidak Akan Siasiakan Kepercayaan Bapak Dan Ibu Saya Akan Selalu Menjaga Mariam Sombor Hidup Saya Seminggu Kemudian Keluarga Melkom Meramar Mariam Sangat Sederhana Karena Permintaan Akyam Mariam Agar Tidak Terlalu Terlihat Bahwa Mantunya Anak Dari Seorang Kejabat Tinggi Ibumu Sangat Mirip Dengan Muu Seperti Kembar Mungkin Jika Rambut Panjang Kau Sangat Cantik Jangan Samakan Aku Dengan Sahabat Itu Mariam Pantas Dia Suka Sekali Kalau Aku Mengicarakan mu Jangan Jangan Dia Ada Hati Padamu Melkom Jadi Kau Cemburu Mariam Cemburu Dengan Sahabatku Kalau Kau Menyukainya Juga Itu Bagus Sambil Tertawa Lebar Mariam Mengengkelkan Melkom Selesai Menikah Mereka Berbulan Madu Ke Eropa Mereka Menikmati Setiap Detik Menit Kebersamaan Aku Sangat Kagum Sekali Ternyata Di Luas Sana Dunia Sangat Laindah Sempurnalah Hidupku Bersama Kau Aku Akan Menikmati Hari Jangan Pernah Tinggalkanku Melkom Tetaplah Bersamaku Hingga Keriput Melekat Di Kulitku Walau Badai Menerjang Ombak Meriuk-riuk Dan Kilat Menyambar Aku Akan Tetap Di Samping Mariam Melkom Mengajak Mariam Ketempat Ibunya Dimana Ia Dibesarkan Kau Ingin Meninggalkanku Ya Bagaimana Jika Kau Ditangkap Melkom Menjelaskan Bahwa Ibunya Berbohong Agar Aku Menemui Ayahku Karena Ibuku Tak Mau Aku Semakin Larut Bersama Kawan-kawanku Orang Yang Berkelahi Denganku Hanya Luka Saja Orang Tua Aku Sudah Berdamai Dengannya Aku Juga Tak Ingin Berlama-lama Di sana Aku Hanya Ingin Kau Lebih Mengenal Ibuku Dan Menikmati Makanan Favoritku Tiga Bulan Lamanya Mereka Kelilu Menyeropak Hingga Maria Merasa Kangan Dengan Orang Tuanya Dan Meminta Melkom Menunggu Keluarganya Sesampainya Di sana Maria Minta Untuk Tinggal Bersama Orang Tuanya Hingga Rumah Mereka Yang Mereka Tempati Diam Sedang Selesai Keremonkasi Dimana Kau Tinggal Di sana Tempat Berada Jawab Melkom Pada Suatu Malam Sahabat Maria Mendatangi Rumahnya Maria Bagaimana Bulan Madumu Sangat Menakjubkan Inilah Pengalaman Hidupku Yang Paling Sempurna Aku Dijadikannya Seperti Seorang Putri Apa Yang Kuinginkan Malcolm Selalu Wujudkan Sahabatnya Memotong Pembicaraan Maria Aku Ada Perlu Sebentar Maka Kau Menemaniku Sambil Mendengarkan Cerita Kemana Tak Baik Suami Tidur Aku Keluar Rumah Ayolah Mariam Sebentar Saja Aku Ingin Mendengar Ceritamu Sudah Berapa Bulan Kau Pergi Aku Hanya Ingin Memberimu Kejutan Mariam Penasaran Lalu Ikut Bersamanya Di Tengah Perjalanan Mariam Bertemu Dengan Pemuda Yang Pernah Dijodohkan Ayahnya Apa Yang Kau Lakukan Mengapa Kau Bawa Aku Kepadanya Tiba-tiba Lima Orang Menyergap Mereka Datang Di Antara Pepohonan Lalu Kawannya Mariam Berkata Kau Kau Bila Kau Hanya Mau Pamitan Kepada Mariam Mengapa Kau Perlakukan Kami Seperti Ini Diam Kau Apa Yang Kau Tahu Tentang Sakit Hati Dalam Keadaan Mulut Di Bekap Pemuda Itu Berkata Pada Mariam Ternyata Kau Memilih Dia Karena Dia Lebih Kaya Dariku Kau Salah Kawannya Mariam Membela Mariam Tak Tahu Tentang Malcom Hingga Mereka Menjalin Hubungan Tapi Mariam Tahu Siapa Kau Sebelum Kau Berkenalan Dengan Mariam Kalau Mariam Memilih Harta Dia Pasti Sudah Memilihmu Diam Kau Berapa Banyak Uang Kau Pakai Untuk Mengobati Adikmu Lalu Pemuda Itu Mengusuk Kawannya Mariam Berulang Kali Melampiaskan Kekesalannya Terhadap Mariam Melihat Kawannya Bergelumuran Darah Mariam Pingsan Saat Tubuhnya Digirayangi Pemuda Itu Mariam Tersadar Namun Mariam Tak Kuasa Cengkraman Lima Pemuda Itu Menahan Kedua Tangan Dan Kaki Mariam Semua Perbuatan Jahat Pasti Ada Balasan Ucap Mariam Diam Kau Aku Mengagumi Dari Kau Kecil Hanya Kau Wanita Yang Aku Kenal Tapi Kau Menolak Lamaranku Mariam Coba Berteriak Namun Salah Satu Telapak Tangan Dengan Cepat Membungka Mulutnya Aku Selesai Mengobati Rasa Sakitku Padamu Terserah Kalian Mau Diapakan Jangan Biarkan Dia Hidup Aku Tak Relah Ada Yang Memiliki Dia Lalu Kelima Pemuda Itu Melampiaskan Nafsunya Kepada Mariam Di Saat Saat Terakhirnya Mariam Menutup Mata Bersama Dengan Air Mata Yang Berlinang Dalam Hatinya Berkata Terima Kasih Malcom Kau Telah Memberikan Segalanya Padaku Mereka Bisa Memiliki Tubuhku Tapi Mereka Tak Bisa Ambil Cintaku Padamu Mereka Menikah Mariam Bertubi-tubi Dan Membuang Jasadnya Di Sungai Malcom Yang Sedang Tertidur Dia Terbangun Karena Tak Ditemui Mariam Di Sampingnya Lalu Ia Keluar Kamar Mencari Si Keliring Rumah Hingga Dia Memberanikan Diri Mengetuk Pintu Kamar Orang Tua Mariam Namun Orang Tuanya Pun Tak Tahu Dia Kemana Lalu Ia Mencari Keluar Dia Berlari Terus Dan Terus Hingga Sampai Kediamannya Namun Tak Juga Ditemui Mariam Tiga Kali Dia Bulak Balik Antara Rumah Dan Rumah Mariam Hingga Hari Mulai Terang Dia Melihat Orang Berkerumunan Di Jembatan Dia Menghampirinya Dan Terkejut Melihat Sosok Mariam Di Antara Tiang Jembatan Dia Mengenalinya Karena Baju Merah Yang Biasa Dipakainya Sebelum Tidur Mariam Rindu 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 Ya Kau Pegangan Hidupku Saat Aku Bimbang Bingung Juga Benci Dengan Dunia Ini Yang Selalu Poyokan Dengan Segala Alasan Serta Makian Tapi Kau membuatku sungguh berarti Dengar cintamu Kau buatku damai Hanya engkau Cinta Hanya engkau Hanya engkau Kau, kau, hanya kau Kau, hanya kau Kau, kau, cinta Kau, kau, hanya kau Kau, kau, hanya kau Kau, cinta